Halo guys, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Raffi Andrelubis Oyo guys, jadi hari ini gue bakal unboxing diecast lagi nih Wah, ini diecast sebenernya diecast jadul Bukan jadul sih, sebenernya udah keluar lumayan lama Cuman gue beli di Instagram Dan itu tuh, kalo gak salah tuh jam 12 malem ya Orang ini nge-post di Instagram Dan dia ngasih dengan harga yang sangat-sangat murah sih kalo gue bilang Bukan murah banget ya, sebenernya tuh hitungannya Kayak harga barunya sekian Harga sekiannya sekian tuh kayak, wow, sangat worth it banget Nah, biar kalian gak penasaran nih Mendingan kalian nonton sampe abis deh guys Oke, gak usah lama-lama lagi lah Gue juga penasaran banget nih Karena gue baru ngeliat fotonya hanya di Instagram gitu Kan kadang foto suka beda ya Tapi dia udah ngasih tau sih kondisinya Kalo kondisinya itu memang tidak perfect guys gitu Tapi kalo gue bilang, gak perfect sih gak masalah ya Karena harusnya problemnya ini itu masih bisa di... apa ya Masih bisa dibenerin lah Gak dibenerin, bukan dibenerin sih Kayak lebih diberesin lah gitu Jadi tuh kayak ada minusnya Sebenernya minusnya itu, tapi sih kayak minusnya sih kalo gue bilang ya Kayak masih oke sih kalo buat gue Tapi kalo untuk beberapa orang Biasanya sih itu agak fatal Karena minusnya itu merintis guys gitu Cuman Kalo merintis dengan harga hampir setengahnya sih Wey, gue sih gas lah Masa yang gak digas gitu kan Dapet harga setengah harga Dari barunya loh Cuman hanya karena minus merintis itu guys Kira-kira degasnya apa ya Kalo kalian gak tau kan Kalo gue udah tau sih Kayaknya lah gue yang beli gitu kan Aduh Wey Mantaps, mantaps nih Mantaps Idi-di-di-di-di-di-di Mana nih degasnya nih Wah Dapet permain kopiko guys Wah ini gak disponsorin nih Oke ini dia degasnya guys Bentar guys Ini aduh Agak berantakan Wah Kalian kalo anak degas nih Pasti kalian tau sih Kalian pasti tau sih kalo anak degas ngeliat Kayak Wah packingan luarnya seperti ini Sepertinya aku tau ini degas apa gitu kan Nah Sebelum gue unboxing nih Buat kalian yang baru mulai Baru nonton video-video gue nih Nah kalian bisa subscribe dulu Dan like juga nih Karena gue bakal Ngasih-ngasih video berbagai macam unboxing Vlog Dan juga Daily vlog lah ya Kalo bisa dibilang gitu guys Nah Ini kita lanjut lagi Gue mau langsung unboxing aja nih Karena Wow Ini degas Sebenernya degas lama loh guys Cuman gue dapet harga murah Setengah harga gitu sih Masa gak digas ya kan Ya gak Kalian juga pasti gitu kan Tunggu 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 Wah Wih Wih Sebenernya degas sama loh guys Jadi gue dapet 2 Piece Tapi degas mobilnya sama gitu loh Oke 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 Nah kalian udah bisa liat nih degasnya apa nih Oke guys Jadi ini dia degasnya Honda Civic ST Low Atau bisa dibilang Honda Civic EG ya guys Wih Ini dua-duanya sama sih memang Cuman yang satu tuh Dia gak pake velg aslinya Sama merintisnya lebih parah gitu Mau tau gak kalian Gue dapet harga berapa Jadi gue dapet degas ini seharga Yang atas ini tuh 200an Yang bawah ini under 200 guys Cuman gara-gara velgnya gak ori Dan merintisnya lebih banyak That's it sih Jadi tuh kayak Menurut gue kalo merintis itu Kayak masih bisa diusahakan Untuk kembali normal gitu guys Sedangkan Kalo kayak misalkan Kaca baret dalam Atau kaca retak Sebenernya bisa dibenerin Cuman kalo gue bilang Gak akan semaksimal kayak standartnya gitu loh guys Untuk kualitinya gitu Jadi kalo Untuk masalah hilang logo Merintis Terus kayak gitu-gitu Masih gak masalah lah Cuman kalo untuk kayak dent Terus yang tadi gue bilang Kalo kaca retak Ya kayak gitu-gitulah Yang agak parah minusnya Mungkin Selama Kalo harganya bawah Under banget Gue bakal beli guys Gitu Oke jadi kita review yang mana nih Gak usah dua-duanya lah ya Karena kondisinya Itu mirip-mirip aja sih guys Cuman bedanya yang kanan ini Kalo kalian misalnya tuh Tuh yang kanan merintisnya sih Wow sekali ya Kita bahas yang mana nih Gue bahas yang ini aja kali ya Karena yang ini tuh Terlalu jang lah Kalo bisa dibilang gitu sih Dan ini juga joknya Dia warna ungu Tapi kok ini merah ya joknya Hmm Jadi Kalian tau gak sih Yang aslinya tuh yang mana Apakah yang ungu Ataukah yang merah Oke Kita lanjut aja lah Gak usah lama-lama lagi lah Kebanyakan bacot dari tadi nih gue nih Oke Guys Jadi ini die case-nya itu Ini yang satu Gue pajang di belakannya Biar sombong gitu Gak-gak Canda-canda Oke Jadi ini die case-nya Hobi Jepan Honda Civic EG6 Atau biasa orang-orang sini Bilangnya Honda Civic ST loh guys Gitu Nah ini tuh yang seri Apa nih ya Oh ini Nah ini bagian belakangnya Sepernempat scale Honda Civic EG6 Customized version red Gitu Jadi ini yang seri Customized ya guys Jadi bukan yang originalnya Terus ini juga License product By Honda juga ya guys Gitu Nah ini jadi tuh Bukan versi Originalannya guys Gitu Oh I see Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu guys Ternyata Ternyata EG6-nya beda guys Jadi gue baru tau Yang atas itu yang versi customized Yang bawah itu versi standarnya Wah cocok banget nih Gue mendingan sekalian review Perbandingan kali ya Apa Satu-satu dulu aja lah ya Satu-satu dulu aja lah ya Oke Kita langsung buka aja nih Eh sebelum buka Gue pengen cerit sedikit cerita sih Sambil buka Jadi gue pernah Punya Hot Wheels Honda Civic EG6 Itu pas banget baru rilis Cuman gue custom Warna merah Mirip kayak gini guys Cuman merah lebih cetar Terusnya ada hood branya Terus velgnya piring Depannya Belaknya velg palang 6 Warna putih Maprak Nanti gue kasih lihat fotonya deh Gue suka banget Honda Civic S estilo Hot Wheels itu Karena Dikustom sama si Mas Adit Jadi makin ganteng guys Gitu Oke Nah kita mulai dari Sisi sampingnya nih guys Yang pertama velgnya Velgnya dia pake spoon Nih Dia velgnya pake spoon Wih ada dekal spoonnya juga Ini warna kuning Terus dia Si baut rodanya warna merah Velgnya warna hitam Mat Terus Bahan karet ya guys Dan ini ada disc brakenya juga Terus dia lucu banget Ada list silver sampingnya Terus sana DOHC VTEC Terus ini tangki bensinnya disini Nah ini kacanya seperti ini Terus ini Spoiler Nah ini dia spionnya juga nih Spionnya bahannya kayaknya dari plastik Udah bagian sampingnya simpel Seperti itu aja Sama ada sandnya nih Nah kita lanjut nih Kalau kalian melihat dari sisi samping depan nih Dia seperti ini guys Wih ganteng banget ya Gue tuh aman demen banget Honda Civic EG tuh Karena dia kayak Mobil legend gak sih Kalau bisa dibilang Apalagi sekarang di Indonesia tuh Kalau mobil real life nya tuh Kayak lagi digoreng gitu gak sih Oke Kita lanjut ke bagian depannya nih guys Nah ini bagian depannya Ditatakannya ada tulisan Civic Cuma Civic to Nah ini kita langsung ke bagian depannya nih guys Nah ini dia bagian depannya tuh Ada addon depannya ya guys Ini di bawah sini ada addon nya Terus ada ini juga nih Apa sih kayak penutup fog lamp nya gitu lah ya Jadi tuh ini emang gak ber fog lamp ceritanya Jadi dia dipakai cover fog lamp gitu Terus ada plat nomor Civic nya Terus ini kalau kalian bisa lihat Lampunya juga cakep banget Karena ada garis-garisnya yang gak polosan gitu Terus ini ada Nah terus ini ada logo Honda nya juga nih Logo Honda nya dia timbul Terus warna chrome juga nih Jadi kalian buat kalian yang suka ngelap nih Hati-hati banget nih Nah ini bagian cup mesinnya nih Ternyata cup mesinnya bagian merintisnya nih Wih merintisnya merintis bubble Tapi kalau merintis seperti ini Harusnya masih bisa hilang guys Gitu Nah terus kita lanjut lagi Ini wiper nya dia model sambung gitu ya Ke kaca jadi aman banget Buat kalian mau ngelap-ngelap Nah kita lanjut Sisi kanannya sama persis Tidak ada beda dengan sisi kiri Hanya saja tangki bensinnya saja ya guys Dan kalau dari sisi kanan Kenapa potnya kayak lebih keliatan aja Beda itu aja sih Nah sebelum kita ke bagian belakang Gue mau ngasih liat interiornya dulu nih Wih interiornya cakep banget guys Asli Ini dia joknya merah Terus dia manual Gearbox nya manual juga nih Kalau diliat nih Terus dia setirnya seperti ini Mirip banget sama aslinya Wih cakep banget ya Terus instrumen di dashboardnya juga Detail loh Maksudnya detailnya dalam arti Cetakannya ya guys Yang detail gitu Cuma kalau ada tulisan-tulisan Dan lain-lainnya Gak ada sih Hanya hitam polos aja gitu Nah kita ke bagian samping belakangnya nih Nah kalau kalian melihat samping belakangnya Dia seperti ini guys Tampilannya ganteng banget Ganteng banget Asli Gue suka banget yang customized versi ini Nah Kita lanjut ke bagian belakangnya nih Kita bahas bagian belakangnya nih Nah disini ada logo Civic Sear Terus ada logo Honda nya juga nih Chrome kotak Ini dia timbul ya guys Jadi hati-hati banget nih Buat kalian yang suka-suka ngelap nih Itu hati-hati banget Takutnya dia ngikut nanti Copot atau emblem gitu Nah disini ada plat nomor Civic nya juga Terus ini dia Lampu belakangnya dia seperti ini ya guys Ada lampu mudra juga yang putih ini Terus lampu rem dan lampu sand nya Gak ada ya Nah Terus ini bagian belakangnya ini Seperti ini Ini ada kepet airnya juga ya guys Ada bentuk kepet airnya Terus ini kelapotnya model tabung gitu guys Gokil Oke Ini jadi belakangnya seperti ini guys Simple Ege itu simple Tapi tuh modelnya tuh cakep Timeless dan kayak Gak ada matinya gitu loh Kayak ganteng banget sih emang Gitu guys Nah ini kita lihat bagian atapnya Dia seperti ini ya guys Tuh Dia merintisnya Wuh Merintisnya lumayan sekali ya Oke seperti ini Sekarang kita coba Lepas dari tatakan ya guys Ini Untuk base nya dia seperti ini aja Ada tulisan Hobi Japan Oh IC gas ternyata Ini setelah gue liat Setelah gue buka bawahnya Ternyata ini Si asroda nya guys Gitu Ini asroda aslinya Dicopot ya Jadi ini hanya ditempel saja Gitu loh Gak apa lah Gak apa Gak apa Nanti kita Nanti gue mau kasih liat Base nya sih Karena gue pengen Ngasih tau ke kalian nih Kira-kira base nya Bisa dibuka atau tidak gitu Wah Ternyata aman banget guys Ternyata aman tentram nih Buat kalian yang mau buka Baut base nya gitu Karena sangat timbul Dan tidak tertutup apa-apa gitu Paling Kalo kalian pendek banget nih Paling yang masalah tuh Ada disininya aja sih Kalian tinggal papas tipis gitu Pake amplas juga aman Harusnya gitu Ini Bawahnya hanya tulisan Hobi Japan Dotco dot ltd aja ya Terus nih Kamputnya seperti ini Dia tabung begitu Keren sih keren Keren Cakep banget Cakep Oke Oke ini Gak usah gue tes rolling lah ya Orang udah pake glutex Gak usah di tes rolling lah Nah Gue mau nanya ke kalian nih Kan ini kondisinya Merintis banget ya Gimana kalo gue bikin videonya Untuk Ngilangin rintis itu Gimana sih Cuman Gue mau ngasih tau nih ke kalian Karena kalo ngilangin rintis itu Kalian harus menggunakan Kompon Yang artinya dimana Itu akan mengikis Cap guys gitu Jadi Kalo kalian gak hati-hati banget Makenya Itu Kalian bisa Ngerontok Hincatnya dia Dan bisa juga Baret Di bodinya Di bagian yang kalian Kalian Kompon nih Kadang itu juga bisa Baret guys Kalo terlalu tekan Gitu loh Jadi memang sih Kalo untuk Hilangin merintis Itu emang Butuh kesabaran Dan harus Hati-hati Banget Gitu Maka dari itu Kenapa Gue bikin Simply Fitment Sealing Wax 4 Dykes Itu caranya Simple banget nih Simply Fitment Sealing Wax 4 Dykes Nah ini kalian bisa Beli di Tokopedia Atau Shopee Simply Fitment Nah guys Gitu Nah itu Simply Fitment Sealing Wax itu Hanya tinggal semprot Ke aplikator Terus kalian lap nih Kalian ratakan ke body Terus udah Tunggu bentar 5 detik Abis itu kalian Keringin lagi Pake microfiber Dan hasilnya Langsung Kincelong guys Nah Maka dari itu Kenapa Gue bikin Simply Fitment Sealing Wax Karena Dia itu Lebih berguna Untuk melapisi Cat ya guys Gitu Jadi kayak Bisa dibilang tuh Dia tuh seperti Seperti coating lah Kalo bisa dibilang gitu Tidak mengikis Cat gitu guys Nah jadi yang Honda Civic EG6 Customized Versionnya itu Seperti ini Dia warna merah Juga ya guys Jadi dia Seperti ini aja Kondisinya Ada minusnya ya guys Gitu Cuman kalo harga murah Ya kenapa Tidak Iya gak Iya gak Nah Gue kayaknya Bakal Next video Mungkin gue bakal Sekalian bandingin Sama si Yang standarnya nih Karena ini Versi standarnya Gitu guys Kalo ini versi Customized Yang barusan gue review Dan yang atas ini Versi standarnya Gue upload video Yang mana dulu nih Yang hilangin Rintis dulu Atau yang perbandingan Antara si standar Dengan si Customized Itu perbedaannya Dimana aja sih Gitu Tenang aja Pokoknya kalian Tunggu kalian Pantengin aja Channel gue Karena gue nanti Bakal bandingin Kedua Civic Estilo ini Dari yang Customized Dan yang Standar Kira-kira bedanya Di bagian mana sih Nanti kalian tunggu Di next videonya Guys Gitu Nah buat kalian yang belum Subscribe nih Jangan lupa Untuk subscribe Like Comment juga ya guys Karena Itu dalam bentuk Support channel gue nih guys Biar semakin berkembang Gitu Dan gue bisa menyajikan Konten-konten Yang lebih menarik Buat kalian guys Gitu Nah Jadi sekian dulu Review Dan unboxing Belanjaan Gue kali ini Karena gue udah lama banget Nggak video unboxing Belanjaan juga ya guys Dan sorry banget Karena Minggu kemarin itu Gue lagi padet-padetnya Banget Dan baru bisa bikin video Guys Gitu guys Oke guys So See you next video guys So Thank you for watching my video Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Teman-teman kalian Jika kalian suka video ini So See you next video guys Thank you Bye Bye Sub indo by broth3rmax